Jadi ya, hari ini kita kedatangan keluarga almarhum Vina Yang pertama sebelah kiri saya adalah, siapa namanya? Hah? Marliyana Marbud Kakak almarhum Oh kira Marbud, soalnya istri gue, mereka nya Marbud Marliyana ya? Kakak kandung almarhum Ya, kakak kandung dari Vina Bapak? Siapa? Was Was tadi bapak kandung almarhum Ibu? Sukaisi, ibu kandung dari almarhum Dan yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng Dirat Dirat, produser yang bikin film ini Oke Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan Yang mewakili kalian Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana, kurang terlatih sebagai wartawan seperti aku Oke Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? Empat Empat orang Kamu nomor berapa? Saya nomor 2 Almarhum Balik umur berapa dia pas saat kejadian itu? 16 tahun 16 tahun Itu tanggal berapa? 16 tahun Itu tanggal berapa? 17 tahun Kejadiannya pertama, dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum Dari mana kemana berangkanya? Mau main, dijemput sama cowok ini? Enggak Jam berapa itu kejadian? Habis kesehatan Oke, habis itu Habis itu gak tahu lagi beritanya? Iya Gak tahu lagi beritanya? Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal? Berapa lama kemudian? Ini jam saat malam Malam itu juga? Iya Yang kasih tahu siapa? Karena yang kasih tahu itu pelaku Pelaku yang juga udah diponis? Iya Dia bilang apa? Dia bilang Oke Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Ada, bapak tahu? Gak ingat ya? Gak ingat? Kok dia bisa tahu rumahnya pindah dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain Jadi gak kenal kalian identitasnya? Oke Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Kemudian Sementara Benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Iya, waktu datang ke rumah sakit itu Waktu itu ada polisi yang bilang Mungkin kecelakaan tinggal Oke, kemudian Oke terus? Gak percaya Mungkin polisi ya Memang waktu Tiba di rumah sakit Masih bernapas Almarhum? Iya Tapi gak bisa Pak ngomong Gak bisa Pak ngomong Kalau yang cowok Meninggal di tempat Oke Mulai Akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecerdasan kami Di 3 hari Jadi sudah 3 hari Almarhum Apa yang terjadi? Saya ngambil HP Almarhum korban itu Masih utuh semua HP dan motor itu masih utuh Gak ada yang rentang Gak ada yang pecat Gak ada yang pecah Ambil HP dari kantor korban Atau dari mana? Dari kantor polisi Oke Masih utuh semua Masih utuh semua Oke terus? Terus saya cerita disini Kok bisa Kecelakaan yang kembar kayak gitu HP gak ada leceh Gak ada rentang Oke Motor Motor gak rusak HP tidak rusak Tapi oleh Oknum polisi saat itu Disebutkan kecelakaan tunggal gitu Nah ini Perhatian jadi polisi ini Ya Motor tidak rusak Tapi HP tidak rusak Tapi Pernyataan pertama dari polisi Disebutkan kecelakaan tunggal Oke terus? Saya pulang kan Pulang Kalau saya sama keluarga yang lain Ada yang ada di situ Cuma Iya Kalau dia gak keluarga apa Iya Kita mau tanya aja Jadi malamnya itu jam 1 malam Saya didepon sama abang Kalau menunggu Bahwa Kalau mati-mati Kalau mati-mati Kalau mati-mati Kalau mati-mati Kalau mati-mati Jam 1 malam Oke Jam 1 malam Hari ketiga Kalian ditelepon oleh Abangnya Abangnya yang kesurupan itu Namanya siapa? Linda Oh Linda kesurupan Berapa jauh rumahnya Dari rumah kalian? Bajar sih Satu kampung Dua kampung Enggak Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya Terus ditelepon sama abangnya Katanya Linda kesurupan gitu Ya adik kamu gak mau pergi Sebelum ada yang disampaikan Oke Akhirnya kalian datang ke sana Kamu ikut? Saya sama bapak Bapak-bapak Terus apa yang kau lihat? Disitu Namun cerita semuanya Kejadian yang bawa bilang Dia Itu jangan terkecoh sama polisi Enggak Saya bukan kecelakaan Kalau saya kecelakaan Pasti bareng Situ ya saya Disitu saya gak bareng Enggak 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 cerita semuanya Enggak cerita Si yang kesurupan Linda ini Ngomong begitu Terus? Apalagi yang dia ngomong? Kamu ngasih tahu bahwa dia diperkosa Diperkosa Dibunuh Yang berkosa itu benar 13 orang katanya Sebelas 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 orang yang Belaknya cuma Gak semua Berkosa Oke Ada berapa orang yang berkosa Enggak tahu? Lupa saya Oke Terus? Apalagi yang dicerita? Iya Terus disiksa Kayak dikutu batu Dikutu Bamba Dan semua Sama Semua yang dicerit Sama dengan Kondisi tubuh Si korban Padahal Si Linda yang kesurupan ini Tidak pernah melihat Mayaknya Belum datang Belum datang Belum datang Belum pernah lihat Mayaknya gitu Terus kemudian Akhirnya Kok bisa sampai Akhirnya polisi Kemudian Merubah Apanya Angkapannya Dari Menjadi Pengadiayaan Dari mana Hanya gara-gara Rekaman ini Saya kasih Rampak itu Berarti bahwa Hp Anak-anak Harisnya Masih Terus Maka juga Masih Terus Masih Semua Bapaknya 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 Polisi Polisi Makanya Apa? Di Polres Sirebon Oke Akhirnya Dikasih Terus Bapaknya Aibtu Bapaknya Yang cowok Oke Terus Yang ditangkap 8 orang 7 orang dulu Oke Terus Gitu Dari mana Anda tahu Banyak Banyak Di media Menyatakan Yang 3 DPO Ini Katanya Bapaknya Polisi Bener gak Dari Lekaman Maru 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 Oh Belum Pasti Gitu Masih Masih Cari tahu Benerannya Oke Ada Ada Yang Mau ditambahkan Ada Ada Kita Kapor Nis Kapor Oke Dari Bapak Ada Yang Mau Di Utara Bapak Cepat Tadi Pak Mas Nanti Terima kasih Dari Dari Ibu Apa Himbawan Ke Polisi Terima Terima kasih kepada Pak Orman Paris kepada Pak Derat kepada netizen saya Indonesia yang sudah mau membantu, menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya tadi saya telepon sama, apa makanya? itu siapa? yang polisi tadi? kanit, kanit, ya siapa namanya? Deni, tadi saya bicara dengan kanit Deni di Polda Bandung ya di Bandung di Tomohon Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni kanit dari Polda Bandung dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Polres Sirebon yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku semua ada di BAP tapi kemudian berubah kemudian berubah sesudah sesudah Paulim pakai kejaksaan mereka merubah BAP-nya nah itu satu dari sedi logika manusia normal pun gak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap ya kan berarti benar itu ada 3 orang ya dari penafsiran kita sebagai ahli hukum karena pada saat di BAP kan terpisah hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan mereka merubah BAP sehingga dibuga ada pengaruh disini ada pengaruh disini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamannya tidak jelas padahal itu harusnya di BAP itu ada ya dan yang jadi hibawan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres dipenijikan di awal kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah ya gak mungkin itu karangan gak mungkin itu koinsiden tapi kemudian kok bisa di BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir pada saat penimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa kita di Badan 3 orang ini ya yang kedua pada saat ini produser Dirac pada saat mau syuting ya boleh diceritakan gak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya saya pada saat itu gak ada di lokasi di kebetulan tim saya yang di kedua datang di saya datang di keluarga dulu ya menatangan apa oknum polisi bilang apa dia tanggung polisi dari mana pakai seragam atau pakai apa baju bebas dia bilang kenapa disituin belum harusnya jangan nanti bikin nama jelek polisi jadi awak gak tahu pasti apakah dia polisi atau intel atau intel polisi tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi kalau yang datang ke lokasi ke lokasi sutik agar dilarang juga berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas tiga orang ini terungkap jadi himbawan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang penyidikannya khusus terhadap tiga tersangka dan agar diamankan semua BAP dari lapan terpidana ini yang menyatakan bahwa tiga orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini ya karena lapan orang pelaku menyatakan ada tiga lagi pelaku tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya ada apa kita sebagai ahli hukum udah tau lah gak usah pakai ahli hukum orang orang biasa pun tau itu kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan tiga orang itu bukan karangan itu bukan koinsiden dan gak ada alasan mereka untuk ngarang ya jadi himbawan kami agar kasus ini khususnya identitas tiga orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP bila perlu semuanya dana pidana ini di BAP ulang ya di BAP ulang untuk mengetahui tiga identitas ini tiga identitas yang DPU ini karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini masih ada lagi ada yang mau yang mengetahui di BAP ulang bola jawabannya kita berisik teman-teman semua dorongan dari DGJ awal saya ketemu kalian kan tidak bisa semuanya sekarang ini intinya ya semoga keluarga dapatkan itu itu filmnya udah tayang ya lagi lagi tayang di Jakarta kapan lagi main lagi main di Bioskopanas ya disini ada yang gak yang cocok jadi Asprigo untuk nonton yang baju merah udah 6 hari ya oke 6 hari penontonnya udah akhir 3 juta oke namun demikian tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini pengais keadilan ini bayangkan coba mereka sendiri gak tau kejadiannya mereka waktu pertama waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal yang mengatakan itu adalah oknopulisi padahal motornya gak rusak handphonenya gak rusak jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa jadi di otopsi sudah berapa lama meninggal otopsi 9 hari oh bukan pengadilan yang berintah yang berintah yang siapa ya pokoknya ada perintah otopsi sepuluh hari ini sudah meninggal oke saya belum sampai ke pengadilan tapi ada di otopsi benar bahwa memang adalah bukti penganian ada termasuk pemerkosa juga ada oke sekarang silahkan bertanya dari mana uki bang dari paragram bang saya mau nanya tiga langsung nih bang pertama terkait polda jabbar yang sudah merilis dpo dan itu kan sempat viral di netizen bang bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap berujuk kepada tahun 2016 sedangkan 8 tahun pasti ada perubahan nah itu sempat viral jadi olok-olokan bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan nah banyak netizen yang mempertanyakan ini serius gak sih polda jabbar untuk mengusut ini nah kalau dari sudut padang bang hotman seperti apa itu pertama bang lalu yang kedua saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral disitu kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan disitu bang tapi apakah itu bisa menjadi bukti untuk abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti apa nah yang terakhir tentunya setelah bang hotman sudah turun tangan tentu sudah viral kira-kira bagaimana pengawasan bang hotman dan hotman 911 ini terhadap kasus ini ke depannya udah ada langkah strategi apa bang yang pertama kalau mengumumkan DPO harusnya gak boleh samar-samar ya jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar tolong segera dilakukan makanya saya bilang tadi penyidikan ulang karena apa hampir dalam semua tindak pidana yang DPO apalagi orang Indonesia dia selalu pulang ke keluarganya selalu menghubungi keluarganya jadi kalau identitasnya tahu jejak digital halnya gampang didapat apalagi 8 tahun contoh nih ini ada contoh nih ini tindak-pindak negeri kecilan waktu restoran kita hotman yang ditajur Bogor manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta dia dari pindah-pindah pindah-pindah dari hotel ke hotel saya sudah terlibat judi online ketahuannya dari jejak digital dia mesan nomor baru dan sebagainya pakai nick KTP yang lama sama emailnya itu bisa langsung kesambung ke ke Polres Bogor dari situ ketahuannya hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk saya gak tau apa dia pesan nomor baru atau tidak makanya dari dia bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tau identitas yang kedua harusnya kan kalau memang sudah tau keluarganya dipanggil agar ketahuan ya itu jejak digital itu bisa dapat dari keluarganya tapi kalau siapa yang di DPO kan gak tau ya kan ini ini yang saran kami kepada Polda Jabar tolong agar BAP yang pertama dulu dimana waktu silapan pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku itu dikumpulkan semua dan juga berapa dulu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini ya itu yang kedua apa tadi bukti rekaman yang kesurupan itu bang bukti rekaman itu jelas bukan bukti tapi itu hanya sekedar petunjuk bukan bukti satu hanya sekedar petunjuk tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian yang dialami oleh korban itu hanya bukti petunjuk gak bisa dipakai sebagai bukti yang sah tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama yang ketiga Pak nah langkah dari Bang Hotman terhadap kasus ini ya pengawalannya akan seperti apa langkahnya adalah inilah langkah pertama ini nah ini sangat efektif ini ya ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media dan juga pertama barusan saya baru 5 minit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu ya kita akan kawal terus kita akan suratin terus kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Kolda melaksanakan tugasnya secara profesional yang lain Bapak mau tanya sama keluarganya ya siapa makanya Vina tadi saya sempat dengar katanya Vina itu baru hasil perintah otopsi setelah 9 hari meninggal ya kalau boleh tahu itu perintah dari siapa memang apakah memang dari pihak kepolisian atau memang dari ada dokter forensik yang mengajukan diri untuk mengotopsi jenazah Vina itu yang kedua setelah 28 tahun kan ada 3 lagi pelaku yang belum terungkap nih nah apakah dari Kolda Jabar sendiri sudah mengungkapkan upaya untuk mengungkap siapa 3 pelaku ini yang terakhir mungkin dari hasil otopsinya dari 9 hari meninggal itu apa keluarnya bisa dijelaskan hasil otopsinya tapi tadi Kolda Jabar sudah mengungkapkan 3 DPO katanya identitasnya sangat kabur ya iya bahkan cuman kayak pakai sketsa hitam gitu doang nanti kalau abang mau lihat saya bisa kasih gitu ya berarti masih dipertanyakan itu tadi makanya dalam meneluhi ini kita menghimbau agar Kolda Jabar membuka lagi memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini sudah pasti adalah karena korban penganiayaan makanya dipersidang terbukti semuanya dihukum seumur hidup kecuali yang dibawa umur cuma 8 tahun jadi itu adalah bukti bahwa penganiaya ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal alasannya setelah 9 hari di otopsi itu kenapa alasannya mereka gak tahu saya tahu detail itu orang ini kan orang-orang rakyat kebanyakan gak tahu lah siapa detail itu itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jabar ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan didengar di sidang ada apa saja buktinya memang lu tahu apa-apa apa-apa saatnya ada spermanya itu anda tahu itu didengarkan di sidang di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma ya silahkan biasanya Hana dari kritik itu bertanya ke Teh Malina atau Bapak kan setelah film ini naik ke blow up lagi ya Teh ya kasusnya ada indikasi ini gak sih Teh kayak ancaman dari pihak mana gitu atau mungkin bahkan ada yang kayak masih tahu yang ketunjuk-ketunjuk itu Teh pasti datang ke rumah katanya jangan jangan direnjutkan syutingnya kita tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting tapi pas setelah filmnya naik belum ada kalau gitu pertanyaan pertama Almarhum Fina sama Almarhum Eki 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 berteman atau pacaran pacaran oh pacaran ada gak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa baru keterangan yang korban masuk ke apa Almarhum masuk ke juburnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu itu ada gak yang ngomong itu siapa Almarhum waktu masuk ke badan yang itu oh cemburu ya tapi gini deh emang dari 8 pelaku ini ngapen ngapen ayu dengar apakah dekat sama sama adik kamu pas adiknya saya enggak yang suka enggak tahu yang suka yang mana enggak tahu identitasnya enggak tahu juga kalau dari filmnya sendiri mungkin akhirnya di buatan filmnya kita enggak bahas oleh asal rupi kita enggak kasih jadi kita bahas kita 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 akan menghadirkan keluarga Eki keluarga korban yang laki-laki tidak pernah ada ya mungkin nanti baru pertama kali ya kan jadi ya mungkin ini baru pertama kali aku pun mulai ikut ini karena udah gak tahan setiap malam ada jugaan netizen ganggu saya bunyi terus ya bunyi terus bunyi terus aku akira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok ternyata kina belulu akhirnya itu itu saya itu setiap malam itu harus disalent kalau gak disalent seluruh Indonesia pengajuan itu datang termasuk yang vina ini WSMA DMSA itu penuh pengenai vina vina aku sendiri gak tau kasusnya jujur aja langsung saya suruh tim nanya riset akhirnya baru mulailah tertarik ternyata menarik sepakali jadi gimana tipewan pengariannya aku mau nanya selama tahun 2016 ini ada upaya-upaya dari keluarga gak sih yang terus-terusan datang ke polda atau ke tores untuk mempertanyakan statusnya gimana tiga orang ini oke oke terakhir terakhir dari CNN mau nanya ke keluarga terkait selatayang apakah penggambaran cerita dan organnya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga dan seberapa jauh sih waktu proses syuting mengawas atau memastikan biar sepenuhnya terkurat sama buat pabar produser ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak tapi juga ada kritik boleh ada tanggapannya kritik yang nyebut kalau ini ekorotas juga ada penjelasannya menurut saya yang kritik belum nonton film ini satu ke dua kalau gak ada film ini gimana kehasilan sesuatu kita disini juga kenal film ini itu nilai positif itu yang harus dikendalikan banyak tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan dan juga disetujui dan sudah dipun di seumur hidup itu gak usah diragukan lagi hanya kecuali yang tiga orang itu karena sudah si umur hidup berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius kalau si umur hidup ntar dulu kalau si umur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana ya 340 kita belum baca putusannya ya berarti kemungkinan besar ada hakim yang dimukan ada motivasi karena gak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana ya kan karena benar itu seumur hidup ya ya berarti kita harus cari putusannya masih ada ya cari mana lo makanya lurah mulai soal detek seperti dikatakan ada salah satu atau beberapa pelaku yang harus berumah bilang ada salah satu itu apakah ada si pelaku salah satu dari pelaku itu teman atau sebuah siapa ada teman teman-teman emang ada pelaku yang tiba-tiba tahu rumah sinar itu mungkin tahu baru tahu atau dunia orang saya enggak penangan karena memang rumah ini itu gak pernah main main kalau ada itu makanya kita kita akan mencari putusannya dulu karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman si umur hidup berarti apa ini berarti pembunuhan berencana kalau berencana berarti kenal itu loh coba ada lagi saya baca ini silahkan bang Hothman izin tadi sempat nyebut dapat info soal Aib to Denny ya kalau gak salah ada informasi lebih lanjutnya mungkin bang soal Aib to Denny ini bang Hothman sebentar ini ada izin tulisannya kayak cacing begini ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini pertos ada bukti chat maksudnya sebelum diperkosa udah direncanakan ya benar begitu lo udah sendiri gak bilang apa oh berarti saksi ya saksi tapi tapi katanya mereka menyangka katanya mereka menyangka katanya pernyataan baru bahwa si coba melintas dilepaskan pakai batu baru itu ya itulah itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan kalau gak gak mungkin seumur hidup kalau itu cuma penganiayan biasa paling-paling 15 tahun ya udah itu berarti memang jadi memang disini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap tiga pelaku ini ya kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan tiga DPO ini tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus kekejaksaan berarti ada pengaruh seseorang dan kemudian yang kedua diumumkan DPO sekarang ini ya tapi identitasnya tidak jelas bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya gak jelas ya namanya disebutin namanya disebutin ada PG alias apa gitu namanya gak disebutin tapi bukan nama lengkap kayak gitu udah ada kok skechanya PG alias apa gimana tuh bang tanggapan abang kan lucu itu 2016 sampai ini berapa umurnya ada disitu ini dari dari Polda Halo Bapak Kapolda Jabar di dalam pengumuman Polda Jabar disebutkan disini yang DPO nya PG alias Perong usia antara 22 sampai 30 jadi setelah yang laki-laki warga Indonesia yang menarik disini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun kecamatan Mudu Kabupaten Cirebon pertanyaannya adalah apakah Bapak Penyidik Polda Jabar sudah datang ke Desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO ya apakah Polda Jabar sudah mendatangi Desa Banjarwangun kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon apakah benar si DPO ini memang dari asal sana dan keluarganya ada enggak itu kan gampang banget diteliti oleh karena itu dengan kesempatan ini melalui media ini kami memohon bantuan dari Kepala Desa Banjarwangun kecamatan Mudu termasuk juga camatnya Kabupaten Cirebon agar Bapak berkenan untuk mengecek wargamu ada enggak warga bernama Peggy alias Perong dari Desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang tapi keluarganya ada ada tiga jadi pertama Peggy alias Perong Desa Banjarwangun kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mohon Kepala Desanya dan camatnya untuk menyelitih warganya satu lagi Andi andi usia 23 tahun sampai antara 23 sampai 31 laki-laki tempat tanggal lahir juga sama Desa Banjarwangun kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mohon kepala desa camat mencari meneliti di desa kamu ada yang enggak pernah laki-laki bernama Andi satu lagi bernama Dhani umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan sama juga dari Desa Banjarwangun kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon jadi Bapak penyidik Polda Jabar khususnya Direktur Pidada Umum dan Kapolda tolong benar-benar penyidik segera mendatangi desa ini ini desa ini jauh dari kampung jauh berapa jauh 10 kilo ya mungkin ini nama ini dapat dari siapa sama desa ini berarti ada kan diberkaskan itu loh ya kenapa enggak diturunkan tim ke sana Bapak Kapolri ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri kasihan ini nama desa TPU ini ada semuanya kenapa penyidik belum turun ke sana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terakhir, kapan-kapan kita harus bergerak setelah ini, kita bisa melihat Kalau keputusan ini, saya belum mimpi, cuma pas langsung-langsung semangat Kita bisa dihubungi datangnya, akhirnya semangat Tapi yang untuk masalah setelah yang betul, saya benar Saya sudah bergerak setelah ini, saya sudah bergerak Satu lagi, aku belum puas, aku mau ngomong lagi Dari kutip ya Dari yang tadi satu-satu Biar celur warganya diumumin Himbawan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga almarhum Vina Kepada camat, kepala desa dan seluruh warga desa Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan Meninggalnya Vina dan juga pemerkosaan Katanya berasal dari desa kalian Yaitu bernama Peggy alias Perong, Andi dan Dani Kalau memang tiga orang ini benar berasal dari kampung kalian Mohon segera dikasih tahu ke kepolisian Dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official Agar segera dilakukan pencarian Benar gak tiga orang ini pernah tinggal di kampung kalian Dan kedua Apakah keluarganya masih tinggal di sini Keluarga dari tiga orang yang diduga pelaku Pembunuhan dan pemerkosaan ini Terima kasih Dan Bantuan kalian sangat diharapkan Ya, sangat diharapkan Ya, terima kasih Gak mungkin terlalu Pak Gak apa-apa ada polis Karena kan ini ada keterlibatan membawa dari orang tua ini Kan salah satu kejabat di pempolisian ini Apakah mungkin ini indikasinya ada pihak-pihak yang menahan agar kasus ini Itu tadi udah dijawab Bahwa menurut versi omongan yang kerasukan Ya, yang kerasukan kan Katanya Bahwa salah satu pelaku ini adalah Orang tuanya dari oklum kepolisian Tapi itu belum ada kepastian Nah Terutama yang DPO ini Ya Namun Kita ada kecurigaan Karena apa? Karena Kok bisa gitu? Enggak Sepertinya masih kurang dilakukan Penyidikan serius atas tiga orang ini Jangan-jangan belum pernah ke desa itu Tapi DPO sudah diumumkan Jangan-jangan Kita belum tahu Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humus Polda Jabar Tapi belum pernah ke desa itu Pertanyaannya Ada apa ini? Pasti ada sesuatu rumput yang bergoyang Harus dirang dulu Mbak Ya, makanya Kalau sampai Polda Jabar berani mengumumkan Bahwa Tiga DPO ini berasal dari desa ini Tapi Polda Pendidini yang belum pernah ke desa itu Pertanyaan Seminimum akhir-akhir ini Berarti ada pertanyaan besar ada apa? Oke, udah terjawab ya Dari mana gue tahu Ya tapi kan itu kan Pengumuman beresmi institusi menyebutkan nama desa Berarti kemungkinan besar itu benar Ya Oke, siap Terima kasih Tidak Tidak